Algojo-nya menangkan, langsung ditangkap dari belakang, langsung disergap, belum apa-apa sudah diterjang oleh Algojo-nya. Algojo ini memang sangat sergap sekali, lihat mukanya sangat sedih sekali. Baiklah, kali ini saya akan membuktikan kepampuan saya untuk mengarahkan para pejuang. Pasti kali ini pejuang belasang, pejuang, seribu. Bismillah, pasti bisa. Pejuang nomor 83 nih, ayo mas. Otot terus matanya, kamu harus beli ya. Kalau sudah masuk, Algojo mengejar dari sebelah sana terus ya. Pejuang sudah ada di kolong, lurus terus mas. Tidak di situ, aduh sedikit lagi mas. Padahal sedikit lagi sudah hampir sampai. Masa deh mas, mandi sekalian mas. Bawa sabun sekalian ya, jangan lupa. Guak aku telah membuktikan kemampuan guak aku dalam mengarahkan para pejuang. Dan kali ini, guak aku akan kembali mengarahkan mereka dan panggung mereka berhasil. Pejuang, seribu. Insya Allah, saya bisa. Pejuang nomor 49 nih sekarang. Ya, dia bertuduk lurus ini masuk ke mintip-mintip ya mas. Memangnya ada yang lagi mahan di mas. Gak ada kan mas. Jangan sampai bertapasan muka dengan Algojo berambut merah itu ya. Dia sangat gampas. Kejam sekali kalau sudah menangkap pejuang. Pat, tunggu. Tangan, sudah ketahuan. Awas. Ayo mas. Jangan, jangan dia terakutan ya. Tuh, lihat tuh. Hemas sekali sih pejuang ini. Mangan-mangan begitu. Kayak ikan mas kolong. Gereketan deh melihatnya. Sudah, dorong saja Algojo. Nah, kau kalah kan? Jadi pejuang kau takut ya? Hahaha. Hahaha. Saya pasti bisa. Bismillahirrohmanirrohim. Pejuang nomor tiga nih. Wah, lihat saja. Otototototnya sangat kekal. Dia mendorong pintunya. Pasti juga dengan sangat kuat. Jangan sampai robo ya pintunya. Lihat diutong kapua-kapunya. Iya, betul. Kesana. Iya. Kok dia malah lompat begitu? Kalah, kalah dia. Iya.